Intro Wakil Bunda Paut Aceh, DIA RT Dewati mengatakan pendidikan anak usia dini paut harus terus dikembangkan di seluruh Aceh melalui program Satu Desa Satu Paut. Namun peningkatan kuantitas paut saja tidak cukup, perlu adanya peningkatan kualitas juga. Hal itu disampaikan oleh DIA RT saat membuka kegiatan apresiasi Bunda Paut dan juga gugus paut se-Aceh tahun 2018 di pendopo gubernur Aceh. Evaluasi terhadap perkembangan paut kata DIA harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas paut sehingga pembelajarannya benar-benar tepat sasaran. Kegiatan apresiasi Bunda Paut lanjut DIA merupakan salah satu upaya untuk memotivasi Bunda Paut dari seluruh Aceh agar lebih giat lagi dalam meningkatkan akses serta meningkatkan kualitas pendidikan paut di daerah masing-masing. DIA juga berharap apresiasi Bunda Paut akan mendorong kepedulian dan juga semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh khususnya yang berusia di bawah 6 tahun. Dalam kegiatan tersebut kata DIA juga akan dilakukan penilaian Bunda Paut tingkat kabupaten kota sebagai penghargaan bagi kinerjanya yang telah berperan meningkatkan jumlah anak usia dini yang mendapatkan pendidikan. Meningkatnya jumlah lembaga paut serta meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan nasional padu berkualitas di daerah. Kegiatan apresiasi Bunda Paut merupakan kerjasama kelompok kerja Bunda Paut Aceh dengan dinas pendidikan. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh Bunda Paut Kabupaten Kota, Kecamatan dan juga Gampung serta Gugus Paut dari seluruh Kabupaten Kota. Terima kasih. Terima kasih.